Pertanyaan yang pertama Di dalam proses pembelajaran Para siswa dihadapkan dengan situasi Oke tadi kita bahas di part pertama Tentang penerapan teori belajar Cybernetik tadi adalah Pengembangan dari kognitif Kognitif itu berfokus pada hasil Humanistik itu Memanusiakan manusia Metodenya Behaviorisme itu adalah ada stimulus dan respon Konstruktivisme itu Membangun sendiri pemikirannya Membangun sendiri Kita sudah bahas tadi di part pertama Kita baca soalnya Siswa dihadapkan dengan situasi Bebas mengumpulkan data Ada kata-kata bebas Membuat dugaan Bebas membuat dugaan Mencoba-coba trial and error Jadi siswa trial and error Kemudian dilanjutkan dengan mencari Menemukan keteraturan pola Mengeneralisasi dan menyusun rumus Beserta bentuk umum Membuktikan benar tidaknya dugaan itu Karena disini ada kata bebas Dan mereka disuruh mengkonstruk pemikirannya Maka jawaban yang tepat adalah Konstruktivisme Kita next Seorang guru harus mampu memenfaatkan media pembelajaran Dan sumber belajar Untuk mencapai tujuan pembelajaran itu Pernyataan berikut yang benar Benar ya Terkait dengan Media pembelajaran Media pembelajaran yang paling baik adalah Media yang berbasis IT Ini sudah pasti salah Sebuah media dapat digunakan Untuk semua kegiatan Sebuah media dapat digunakan Untuk semua kegiatan Media tertentu dapat digunakan Untuk pembelajaran tertentu Semua media pembelajaran Sama cara pemanfaatannya Belum tentu Media dapat digunakan Sebagai pembawasan Dalam satu kegiatan pembelajaran Yang bisa Memilih media Tidak perlu banyak pertimbangan Agar tidak merepatkan Oh salah Jadi Jawaban yang tepat adalah D Media dapat digunakan Sebagai pembawa pesan Dalam satu kegiatan pembelajaran Demikian Kita menganalisa soalnya Seperti itu Sekarang kita lanjut Nah Berikut adalah Langkah-langkah Model Model Project Based Learning Yang ada Berorientasi pada masalah Seperti itu ya Dan seterusnya Evaluasi Jadi kita bisa Melihat bahwa disini Penguji hasil itu Sudah pasti Di nomor 5 Menyusun Oke Evaluasi nomor 6 Dimana Oke Jawaban yang bisa dipastikan Itu Oke Adi C ya Perintu pertanyaan mendasar Ini Oretasi masalah Berarti nomor 1 Di nomor 1 Oke Semua bisa ABC bisa Mendesain percanaan proyek Mendesain Menyusun jadwal Oke 1,2,3,4 Oke 1,2,3,4,5,6 Jawaban yang tepat adalah A ya Jadi teman-teman bisa lihat juga Ada Langkah Project Based Learning ini Ya Di Google Yang pertama Mulai daripada Orientasi pada masalah Dan Seterusnya ya Intinya Disini ada 6 langkah Ada menguji hasil Evaluasi Dan Ada juga kegiatan Individu dan kelompok Ya Sekarang Jadi jawaban tepat Kita lanjut Nah Sekarang Seorang guru Ingin membelajarkan Menggunakan strategi Pembelajaran kooperatif Ingat ya Kooperatif itu ada banyak sekali Ada tipe TGT NHT Start Picture and Picture Jadi kooperatif itu artinya Kelompok Pembelajaran Kelompok Ada Jigsaw Dan seterusnya Maka urutan tahapan yang tepat Pada mode pembelajaran kooperatif Kooperatif itu Sudah pasti ada penghargaannya Jadi kita cek dulu Yang ada kata-kata penghargaan Dan dia pasti di akhir Oke Ada A C Dan E Oke Dan dia pasti Bekerja kelompok ya Bekerja kelompok Jadi tiga ini kita lihat Ada kerja kelompok Jadi di nomor 2 Ini nomor 3 Ini nomor 3 Oke Semuanya ada Dimulai dengan orientasi Orientasi masalah Berarti A Oke B Salah Berarti sudah kita temukan Bahwa B C dan E Sudah tidak tepat Jadi kita bisa lihat A dan E Nah disini ada kata-kata Pengorientasi Pengamatan Bekerja kelompok Selanjutnya Nah berikut ini Bertanyaan tentang Tentang upaya Merancang pengayaan Nah Bagi peserta didik Yang mencapai ketuntasan Belajar optimal Tampak dalam kegiatan guru Jadi ada pengayaan Ada remedial Ya remedial itu Biasanya untuk siswa Yang tidak lulus Sedang ke pengayaan Untuk siswa Yang notabene Telah mencapai Nilai KKM Ke atas Jadi Atau nilai 90 Jadi kita mau kasih lagi Beri tambahan Materi yang lebih baik Jadi pertama Memberikan materi tambahan Berupa sumber ajar Dari pengarang yang berbeda Pengarangnya berbeda Materi sumber ajar Jadi ini Gak usah dulu pakai Karena mungkin Oke Yang kedua Memberikan tes tambahan Dengan tingkat kesukaran Lebih tinggi Boleh Boleh ya Ketiga Memberikan tambahan Sumber bacaan Lebih mendalam Dan tingkat variasi Yang tinggi Berikut instrumen tesnya Yang sesuai Kita terlalu Terlalu susah sekali Diberi soal serupa Untuk memastikan Tingkat kebarisan Membelajar Soal serupa Ini tidak mengayakan Ini hanya Memberi materi yang sama Diberikan materi Bahan ajar Yang lebih tinggi Tingkatannya Dan mengerjakan soal Yang memiliki Kesukaran tinggi Jadi Ini E bisa Jadi dari ini Kita bisa temukan Bahwa B Dan E Memberikan tes tambahan Dengan tingkat Kesukaran lebih tinggi Kalau ini Diberikan materi Bahan ajar Yang lebih tinggi Tingkatannya Kemudian disuruh Kerjakan soal Jadi Lebih tepat itu adalah E Karena disini Dikasih dulu materi Setelah itu Baru dikerjakan soal Tidak langsung Dikasih tahan Jangan sampai siswa Belum menemukan materi tersebut Jadi jawaban yang tepat adalah E Selanjutnya Nah ini Model pembelajaran Yang mempunyai keunggulan Berpikir dan bertindak kreatif Memecahkan masalah Berpikir Ada kata-kata Memecahkan masalah Yang dihadapi secara realistis Merangsang Apa itu Perkembangan Kemajuan berpikir siswa Untuk menyelesaikan masalah Kalau ada Memecahkan masalah Dan menyelesaikan masalah Maka itu sudah pasti Problem solving Ya teman-teman Problem solving Kalau role playing itu Bermain peran Ini sudah pasti bukan Inquiry itu adalah Penemuan Inquiry yang hampir sama Dengan discovery ya Penemuan Picture and picture itu ya Gambar ya Dan kontekstual itu adalah Pendekatan yang berbasis lingkungan Yang berada di sekitar Anak-anak sekalian Jadi lebih tepatnya adalah Problem solving Kenapa problem solving Ada dia memecahkan Dan menyelesaikan masalah Yang dihadapi dengan tepat Selanjutnya Seorang guru menjumpai Kebiasaan belajar Yang kurang tepat Yang dilakukan oleh Salah seorang siswanya Sehingga Kesulitan dalam Mengikuti pelajaran Langkah awal Ada langkah-langkah awal Berarti Jangan langkah selanjutnya Langkah awal dulu Yang tepat untuk Mengatasi kesulitan Tunjukkan akibat Atau dampak Kebiasaan belajar Yang salah Terhadap prestasi belajar Berikan kesempatan Kepada siswa Untuk mendiskusikan Aspirasi Berikan kesempatan Kepada siswa Untuk mendiskusikan Aspirasinya Secara rasional Ciptakan iklim sosial Yang sehat Antara guru dan siswa Dan Ini belum ini Sudah pasti bukan Susun aturan Dan batasan-batasan Dalam proses pelajaran Jangan dulu Karena langkah awal Yang diminta Bisa jadi Diberi kesempatan Bisa jadi Menunjukkan akibat ini Bukan juga Ini tunjukkan akibat ini Setelah berdiskusi Jadi mungkin yang tepat itu B Berikan kesempatan Kepada siswa Untuk mendiskusikan Atau Berikan kesempatan Memperoleh pengalaman Yang menyenangkan Atau Memperoleh sukses Dalam belajar Meskipun prestasinya minimal Jadi langkah awal Ini ingat ya Kebiasaan belajarnya Kurang tepat Yang dilakukan oleh siswanya Sehingga Kesulitan Jadi Siswanya ini Kebiasaan Belajarnya Yang kurang tepat Jadi langkah awal Ya Jadi Kalau B Berikan kesempatan Kepada siswa Untuk mendiskusikannya Secara Secara rasional Ini mungkin Langkah kedua Langkah pertama Itu pertama Kita berikan kesempatan Kepada dia Kira-kira Silahkan ya Belajar dengan cara Apa yang kamu suka Yang paling kamu suka Yang mana Silahkan Jangan dipaksa Atau Memperoleh sukses Dalam belajar Meskipun minimal Jadi anak-anakku Meski Nilainmu Sedikit Jelas ada peningkatan Itu artinya Kamu telah Belajar dengan baik Seperti itu Jadi Kalau ini Jawabannya yang tepat Itu adalah E Berikan kesempatan Atau Memperoleh Nilai Walaupun hasilnya Minimal Mungkin itulah Teman-teman ya Beberapa pelajaran kita Pada Kesempatan kali ini Untuk bagian kedua Terima kasih banyak Untuk komen Saran Kritikannya Silahkan Masukkan di kolom Kementar Salam sukses Untuk teman-teman Lulus lah Pada tahap Kedua ini Salam sukses Dari saya Guru Amir Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih